Halo semuanya balik lagi sama gue remora dan selamat datang kembali di game planet zoo series handbox dan welcome back again di new planet zoo series kita fauna land Oke teman-teman sekarang kita kembali melanjutkan kebun binatang fauna land kita dan kali ini kita akan ngelanjutin lagi bikin exhibit guys kali ini kita akan bikin exhibit atau kandang hewan yang ada di grassland dlc ini yaitu man wolf nah sebelum kita lanjutin gue pengen baca-bacain dulu comment respon dari kalian kemarin gimana setiap episode selalu bertanyain untuk bikin exhibit atau kandang hewan apa nih guys untuk selanjutnya dan dari pertanyaan gua yang nanyain apa yang bakalan yang kita bikin untuk exhibit selanjutnya nih guys kan ada menetwolf ada emu terus ada red naked walabi striped haina dan blue wild the best dan disini lumayan ada beberapa respons dari kalian yang memilih untuk dibikin exhibit emu dan juga dibikin exhibit menetwolf tapi disini ternyata lebih banyak yang respon untuk membuat kandang menetwolf guys jadi karena disini udah banyak yang minta untuk dibikinin menetwolf jadi kita bakalan bikin exhibit dari menkul fesia atau serigala bersurai Oke terima kasih sekarang selalu memberikan respond dan oke sekarang kita langsung ngeliatin kandang-kandang hewan yang sudah kita bikin di episode sebelumnya karena mungkin ada beberapa kalian mungkin yang ketinggalan atau mungkin enggak tahu hewan apa yang sebelumnya kita bikin exhibit atau kandangnya guys oke kita langsung aja gaskan menuju ke exhibit exhibit hewan yang sudah kita bikin let's go Oke teman-teman jadi senang sekali bisa kembali di fauna land kembali bisa ngerjain exhibit dan kali ini kita bakalan bikin exhibit lagi senang banget gue guys tapi sebelum itu kita bakalan lihat-lihat dulu ya di dalam exhibit kita gua takutnya ada yang mati sih tapi enggak mungkin ya karena di sandbox ini ini walvernya semua sudah kita cover semua guys tidak perlu takut kita cuma tinggal bikin exhibitnya aja nah disini masih ada dua ekor kayaknya ya untuk karakhal karakhal nih guys karakula tapi disini available foodnya masih sangat kurang minta food banyak-banyak tapi ini tidak dihabiskan bagaimana ya kan rugi kita guys ini banyak banget makanannya dikasih tapi mereka enggak makan weh ini dulu dia dorong-dorongin kardus keji Nora aja keji Nora dan esan tapi sayang si selen takut guys wah ini takut sama kardus dong tapi lihat si karakhal enggak takut Oh kamu mau minum ya tadi haus guys Oke baiklah kita ke exhibit selanjutnya itu ada armadillo guys Nah kita cek dulu armadillo nya di sini ada dua ekor juga jadi setiap exhibit itu isinya ada dua hewan guys ya 2222 sepasang dan kita bakalan lihat nanti apakah dengan dua pasang ini mereka bisa menghasilkan anak berkembang biak kita lihat nanti guys ya harusnya bisa sih disini ada dua guys ini ada Carlota dan juga satunya ini Emilio mereka hangri kenapa hangri iya panggang ada makanan ya Wah gimana nih si keeper ini kenapa enggak dikasih makan keeper Aduh ini juga kenapa enggak diisi nah ini baru diisi Wah terima kasih ya udah diisiin akhirnya dan ya akhirnya ini ini armadillo nya makan juga guys kasian kelaparan tadi sampai kelaparan gitu dong Aduh 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 dia makan apa ya biji-bijian gitu ya ini makanan apa guys ya ini kok kayak bentuknya biji-bijian gitu ya kalian tahu enggak sih makanan dari armadillo ini apa kalau yang tahu kalian tulis di kolom komentar guys ya gua aja enggak tahu nih selanjutnya disini ada China Spangolin guys ini adalah trenggiling yang berasal dari Cina weh garuk-garuk dia guys kamu gatel ya Hah kamu gatel jangan-jangan kamu kutuhan lagi Wede yang garuk-garukin tanah guys jadi mau bikin rumah nih kalau trenggiling itu kan suka bikin lubang dan suka bikin tempat tidur atau tempat bersembunyi itu di dalam tanah guys dan dia berusaha berkamuflase iya kan layaknya seperti akar pohon di kalau yang enggak tahu bisa ngirain tuh akar pohon atau mungkin seperti mungkin seperti umbi-umbian atau mungkin seperti ubi kayu gitu kan guys dikira ubi kayu tuh guys guys lihat tuh fisiknya itu kayak baju zirah gitu guys jadi ini buat ngelindungin dirinya keren sih ini kayak sisik apk buah salak gitu guys jadi total ada tiga untuk satwa mamalia kita guys dan untuk yang serangga kupu-kupu ini kita ada dua ekor sementara ini dua apa tiga ekor maybe gua kurang yakin juga dua dua atau tiga ya dua ekor guys dua jenis enggak ada tiga jenis ada cloudless sulfur menela sebelum warfo dan monark jadi total kita ada enam spesies ya guys ya Nah kita bakalan enggak bukan 6 spesies ya 4 apa 6 ya kalau kupu-kupu itu dihitung per spesies atau dihitung sama jenis spesiesnya menurut kalian gimana guys Oke 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 jadi itu dia guys totalnya ya kalau menurut gue ya ada ya mungkin empat lah ya kita hitung kupu-kupu satu jenis semua jadi total kita udah ada empat nah sekarang kita bakalan lanjutin lagi untuk nge-build exhibit dari menet wolf guys atau serigala menet-menet itu apaan ya Oke jadi biar nggak usah lama-lama kita bakalan langsung aja bikin exhibitnya dan let's build the exhibit sih selamat menikmati 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 dan kakinya emang bener panjang ini bener-bener kayak aslinya guys terus kemudian dia itu ada surai kan surai itu ada di bawah lehernya jadi ketika dia terancam atau mungkin lagi sedang dalam keadaan siaga ya kan berburu mungkin dia itu langsung mengembangkan surai-surainya guys jadi dia bisa kelihatan lebih besar keren wede tapi disini belum ada food dan toys enrichment ya guys jadi kayaknya kita bakalan tambahin dulu deh oke seperti biasa kita bakalan ke habitat langsung tapi disini gue pengen matiin aja blueprintnya guys karena kita cuman perlu platformnya aja guys ya gak perlu tuh blueprintnya oke kita langsung ke spesies dan kita akan cari man-outwolf aduh susah banget lagi kenapa sih gak munculin ketikan itu aja ya kan biar gampang nyarinya nah ini dia man-outwolf oke kita lihat platform platformnya itu ada ya gak terlalu banyak lah guys ya seperti biasa ini sama dengan timberwolf arctic wolf ya gitu-gitulah guys nah disini kita bakalan tambahkan yang namanya habitat bidding guys ini buat tempat tidurnya tapi untuk tempat tidurnya kita bakalan taruh di dalam sini aja guys nah kita baiknya kita bakalan taruh disini sebentar ini posisi kita bakalan matiin dulu nah untuk tempat tidurnya kita bakalan taruh disini satu terus kemudian nah disini juga nih tapi gue gak tahu nih apakah dia bisa naik untuk tidur di atas tempat sini atau tidak kita gak tahu guys terus kemudian kita bakalan kasih disini sama ada satu nih disini disini untuk hard shelter juga jadi buat tempat tidur yang ya private gitu lah guys ya nah udah tuh oke sekarang kita cek enrichment statusnya nih guys disini enrichment statusnya untuk species foodnya belum ada sama sekali dan toys enrichmentnya juga sama sekali belum ada guys kita bakalan kasih toys enrichment dulu food and water ini yang paling penting kita bakalan taruh football large aja di mungkin disini kali guys ya eh disini lebih oke nih tempatnya dekat dengan pintu masuk ke dalam hard shelter oke nice nah kemudian kita bakalan taruh tempat air juga guys tempat air mungkin kita bakalan taruh disini aja guys nah oke sekarang kita ke enrichment item disini ada banyak banget guys ya kalau kalian lihat wah ini enrichment itemnya semua dan kita mungkin bakalan coba kasih ini aja dulu kali ya block of ice sama bambu feeder untuk bambu feeder kita coba kasih disini maybe oke kita kasih di dekat kolam dan untuk block of ice nya taruhnya di sebelah mana bagusnya ya atau mungkin disebelah sini kah block of ice bisa juga sih jadi kalau ada yang liatin kan bisa langsung ngarah kesini kan guys ya wih langsung disantap dong baru juga ditaruh kaget gue dan oke waduh agresif banget ya ternyata si manet wolf ini ya weh terus kita kasih painata mungkin painata zebra painata zebranya disini aja jadi guys jadi kelihatan kayak di rumput-rumput gitu kan nah jadi ntar tinggal dia santep aja nih oke nice painatanya berdiri gini guys wah jadi kelihatan kayak wow ada santapan lezat nih dan ya tidak lupa kita kasih sprinkle ini seperti yang gue bilang sprinkle itu salah satu favorit enrichment gue guys ya soalnya simple dan ini tuh kayak air-air gitu kan oke kita bakalan taruh disini untuk sprinkle nya terus untuk kita cek dulu nih guys spesies food enrichment nya 27 per 8 painata 15 bambu fidur 12 spesies toy enrichment nya sprinkle 100 ice block nya 50 dan ya 150 per 115 oke sudah terpenuhi guys sudah terpenuhi dan interspecies bonus wow ternyata dia ada interspecies bonusnya juga menarik karena si menet wolf ini ada interspecies bonusnya guys coba kita cek dulu dia bisa interspecies dengan oh tapi bara dan juga jayan anteater guys mereka bisa 1 exhibit wah menarik nih guys menarik 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 oke ini waktunya makan dan wudhu lihat banyak banyak banget makanannya dalam satu nampan itu ini ini apa ya ini kayak mungkin makanan anjing biasa sih guys kayak bentuknya tuh makanan anjing iya iya ini makanan anjing guys wudhu lahap banget mereka makan lagi wih kalian pengen cepat gemuk ya syukurnya disini disediakan makan yang banyak guys ya jadi ya kesejahteraan mereka pasti terjamin sih kita bikin kebun penyatok supaya menjamin kesejahteraan mereka guys nice dia langsung kabur dong makanan yang nggak dihabisin nah disini ada kolam nih guys kayaknya menarik kalau kita kasih mungkin bubble machine atau mungkin sprinkle juga guys kayak air mancur gitu tapi disini kayaknya ada air mancur coba kita kasih disini no dia kayak ada waterjet gitu sih guys coba kita cari dulu guys oh ini ini yang gini tapi yang kecil aja jangan yang gede gede ya kan nah ini bisa nih guys ya kan jadi biar enggak kosong kosong amat nih kolam biar ada variasinya dikit adalah enggak apa-apa terus ada efek-efeknya juga kenapa ya baru kepikiran gue guys tadi pas bikin enggak kepikiran tapi baru kepikiran sekarang oh mungkin ini guys kita combine sama ini bubble machine nah oke jadi kayak ada bubble bubble gitu ini mana wolf pada oh dia dimainin air nih dia lagi mainin air nih wah segar banget kelihatan ya dan oke dia kayaknya udah cukup main air ya mungkin dia mau jalan jalan lagi makanya mau santep pinatanya oh enggak disuruh guys biasanya kalau hewan-hewan lain langsung disuruh guys tapi kalau ini enggak dan ternyata mereka lagi tidur nih guys ini masih siang tapi mereka udah tidur ules banget lagi tapi kalau kandang segede ini kayaknya agak sepi ya guys kalau cuma diisi dengan 2 menutup gimana kalau kita masukin dengan capibara guys gue penasaran gimana kalau misalkan si menutup ini satu kandang sama capibara tuh kita bakalan dapat ini juga guys interspecies bonus ya kan lumayan juga tuh oke kita bakalan coba cari capibaranya nih guys capibara nah ini disini ada capibara kita coba masukin 2 ekor aja dulu guys oke teman-teman dan si keepernya udah ngantarin capibaranya dan oke akhirnya kita kedatangan capibara guys ini lucu banget sih capibara guys kita pelihara capibara dan juga manet wolf kita lihat gimana interaksi mereka di dalam satu exhibit guys dan harusnya kita dapat interspecies bonus sih tapi it's oke guys kenapa nih kenapa nih kebibaranya malah nongkrong disini ayo jalan sana masuk ke dalam kandang ini juga malah bengong disini ayo 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 satu ekor udah mulai jalan-jalan kandang di kandang barunya yang yang satu masih stuck guys masih ngeblank jadi masih bingung dia harus kemana tapi dia sudah kalau yang ini udah mulai jalan-jalan kita lihat dia mau kemana apakah dia mau berenang ke air atau mungkin cuma jalan-jalan mengelilingi kandang ini guys lumayan juga kalau 10 kali putaran bisa turun berapa kilo kamu jadi kamu mau maraton mau keliling-keliling ini oke guys dan akhirnya selesai juga dan sekarang kita sudah punya tambahan satwa baru lagi yaitu manet wolf atau serigala bersurai yang berasal dari Amerika selatan dan disini kita sudah tambahin interspaces animal yaitu capibara oke sampai sini aja dulu terima kasih karena sudah menonton jangan lupa dikasih like kalau kalian suka dengan seri-seri planet dari remora 28 so guys to you all tetap semangat tetap jaga kesehatan happy weekend and see you the next video gue remora bye bye bye